Pemirsa Paceklik medali dari kolam renang akhirnya dipungkasih oleh IGD Siman Sudartawa yang menggondol emas di nomor 50 meter gaya punggung putra. Siman Sudartawa berhak atas emas setelah mencatat waktu tercepat 25,12 detik. Siman mengungguli pesaing terberatnya Zheng Wenkua asal Singapura dengan selisih 0,5 detik. Hasil ini sekaligus memperbaiki rekor SEA Games 2017 lalu, yaitu 25,20 detik. Perenang Indonesia lainnya, Varel Armandio, hanya finish di urutan 7 dengan selisih 1,84 detik di belakang Siman. Terima kasih telah menonton!